Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan NU Jabar Channel yang kami cintai Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya di musim hujan yang lumayan lebat ini Kita diberikan kesehatan dan keafiatan ya Baik kawan-kawan sekalian Insya Allah setelah minggu lalu dibincang hukum Islam Kita berbicara tentang peran mazhab dalam hukum Islam Insya Allah kita pada bincang hukum Islam kali ini Akan membahas hukum Islam di Indonesia Bersama saya Kang Adha dan juga narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho Sebelum kita mulai kita sapa dulu biasa Kang Fahmi Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirrahmanirrahim Kelihatannya lebih segar sekarang ini Bagaimana usum hujan ini? Ya tiris Tiris Banjir Banjir Macet ya di aljabar Dan sebagainya Tapi Alhamdulillah ala kulihal Kita akan kembali fokus terhadap bincang-bincang kita Yaitu bagaimana hukum Islam di Indonesia Nah Kang Fahmi Setelah kita tahu nih Kemarin kan Kang Fahmi di bincang hukum Islam sebelumnya Mereka kata bahwasannya Peran penting mazhab dalam hukum Islam itu Pertama adalah menjelaskan Menjelaskan apa itu hukum Islam itu dijelaskan secara lebih gamlang Kemudian dipertegas Kemudian diperkuat juga Dan kemudian diluaskan juga bahasannya Pembahasannya Karena para ulama itu membahas sudah ribuan tahun Tentang hukum Islam tersebut Nah kita penasaran bincang hukum Islam yang lalu Tentang hukum Islam di Indonesia ini gimana Kang? Nah mahlak Kang Baik Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu La hawla wa la quwata illa billah Dari pertemuan pertama sampai kemarin kita itu membahas mengenai fikih Sebenarnya kan Ya fikih adalah hukum Islam Hukum Islam itu adalah fikih Hanya Yang ada saat ini Yang kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang memang agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya Ketika ditanya tentang hukum Islam di Indonesia sekarang Bagaimana hukum Islam di Indonesia sekarang? Orang ketika ngomong hukum Islam seringkali berkatanya hukum Islam itu tetap di fikih saja Padahal salah satu bentuk hukum Islam itu adalah undang-undang Yang memang sekarang kehidupan kita di negara kita ini diaturnya oleh undang-undang bukan lagi oleh fikih Sebentar Kang Kan ada ayat tuh yang sering digaungkan oleh beberapa kelompok Wa malam yahkum bima angzalallah Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Fa ula ika dan seterusnya dan seterusnya itu Nah di Indonesia kan kita tadi akan bilang bukan dengan fikih ya Tapi dengan undang-undang Itu bagaimana penjelasannya Kang? Pertama Yang namanya fikih Itu kan merupakan hasil olahan para ulama Ketika mereka berhadapan dengan teks Wahyu, Al-Quran dan Sunnah Mereka kemudian melakukan istihad dan mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah tersebut Untuk dijelaskan kepada umat dalam kitab Fikih Jadi Apa yang mereka dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Itu mereka sampaikan Mereka ajarkan kepada muridnya Mereka tuliskan dalam buku-buku fikih Lalu kemudian Kalau kita lihat dalam fikih Ternyata Kemarin kita bahas Fikih itu ternyata banyak perbedaan Karena banyak madhab Ada madhab A, B, C Dalam Sunnah ada 4 madhab Terus kemudian belum ada Belum tambah lagi dengan Zohiri Belum nanti tambah lagi dengan Syiah Ada Syiah Zahidiyah Ada Syiah Isna' Syariah Belum nanti ada Ibadiyah Jadi 8 nanti Nah Ini kan Di dalam fikih Banyak sekali terdapat perbedaan Sedangkan yang namanya hukum Itu diperlukan adanya keseragaman hukum Di satu negara Pemerintah ingin menegakkan hukum apa Itulah yang ditegakkan Kan harus ada kepastian hukum dong Nanti ketika Misalkan ada suatu perkara Menurut madhab A Ini sudah masuk ke dalam syarat hukuman Tapi ternyata menurut madhab B Ini mah belum Ketika dilaporkan Pas dia mau ditangkap Atau mau diurus Dah menurut madhab saya mah tidak Akhirnya terjadi ketidakseragaman hukum Nanti ada kekacauan ya Ada ceos ya Jadi pentingnya hukum di sebuah negara itu Pentingnya hukum di sebuah negara itu Memastikan hukum mana yang digunakan Maka Indonesia disini bukan berarti Tidak memakai hukum Islam ya kan Tapi lebih memilih salah satu hukum tersebut Atau mazhab tersebut ya Hukum yang terdapat dalam mazhab tersebut Bisa dibilang gitu kan? Bisa dibilang Nanti ada Jadi hukum Islam itu Hukum Islam di Indonesia Kita namakan istilah Ini dalam istilah fikih Itu istilahnya taknin Jadi kodifikasi hukum Islam Kedalam undang-undang Sebentar Sebelum kita jauh ini Teman-teman kan bingung ya Apa itu taknin ya Sebentar kan Kalau produk hukum ya Produk hukum di hukum Islam itu Itu apa aja kan? Nah Kan tadi kalau kita lihat dari mazhab Ada Apa namanya Ada fikih ya Itu kan berupa fatwa-fatwa dari para ulama Itu Fikih itu Kesimpulan Yang dihasilkan oleh para ulama Ketika mereka menyimpulkan hukum dari dalil Lalu kemudian Tadi Kalau Kan Bertanya tentang produk hukum Maka produk hukum itu ada empat Tadi Disebutkan pertama fikih Fikih yang kita kenal Lalu kemudian Yang kedua adalah fatwa Fatwa itu apa? Fatwa itu adalah respon Jawaban terhadap permasalahan yang dihadapkan Fikih dengan fatwa Itu Bisa jadi sama Bisa jadi berbeda Tapi Titik perbedaan yang paling jelas adalah Kalau fatwa itu muncul dari pertanyaan Kalau fikih Munculnya dari usaha untuk Memahami Begitu Jadi Titik perbedaannya adalah itu Terus kemudian sehingga Akan terjadi sedikit perbedaan antara fikih dengan fatwa Intinya kalau fikih itu lebih kepada Ulama itu ingin mensarikan Hukum dari ayat maupun hadis Secara pribadi Namun kalau fatwa Mungkin bahasa mudahnya ya Ketika saya misalnya nanya Kang ini hukumnya gimana? Itu lebih jatuh ke fatwa Tapi kan gak bisa Ujuk-ujuk nanya Ke setiap orang Semuanya Nah Karakteristik antara fikih dengan fatwa berbeda Fikih Itu relatif statis Tidak banyak berubah Perubahan dalam fikih itu Paling nanti Dalam beberapa hal yang dihadapi oleh para ulama di masa itu Dituliskan dalam bukunya Terus kemudian nanti berikutnya lagi Generasi apa Ditulis dalam bukunya Tapi tetap saja Perubahan itu tidak terlalu banyak Khususnya dalam hal yang sudah Disepakati lah Sudah baku ya Sudah baku Maka Sekarang kita masih menggunakan kitab Safi Natun Najah Bukan Kalau Safi Natun Najah itu belakangan Kita masih menggunakan kitab Matan Abu Suja Padahal beliau Itu Satu masa dengan Imam Shirozi Jadi sekitar Tahun 400an Sekarang sudah 1444 1000 tahun Hampir 1000 tahun itu buku Matan Abu Suja Masih dipakai Masih dipakai sampai hari ini Masih dipakai hingga saat ini Jadi Fikih itu bersifat statis Ya kecenderungannya statis Tidak banyak perubahan Meskipun Belakangan muncul perubahan Meskipun belakangan muncul Ada tarji Ada perdebatan Tapi tetap saja Ini tetap digunakan Tapi berbeda dengan fatwa Karena fatwa itu lebih responsif Fatwa itu Sifatnya lebih dinamis Lebih dinamis Akan bergantung kepada Kondisi Mustafa Mustafti Kelak Kang Fatwa Mustafa Bingung Lebih detail ya Kawan-kawan Ini kita ingin dengar Kalau kita ujung-ujung Masuk Terlalu tinggi Ini Kang Coba diturunkan grade Bahasanya ini Mustafti itu Orang yang meminta fatwa Jadi Seperti tadi Saya bertanya Kang ini bagaimana Hukumnya itu disebut Saya Mustafa Orang yang meminta Fatwa Contoh perubahan Gini Mungkin juga saya pernah Menyinggung ini Dalam kitab Hasiyah Al-Bayjuri Imam Al-Bayjuri Pernah mengkritisi Kebijakan Pemerintah Saat itu Pemerintahnya adalah Muhammad Ali Pasha Mengkritisi Pemerintah yang Memperlakukan pajak Pajak Hewan peternakan Pajak Tumbuhan Pajak Macam-macam pajak Pajak jual beli Dan sebagainya Syekh Ibrahim Al-Bayjuri Dalam hasiyah Al-Bayjuri Ala Fatih Al-Qurib Beliau mengkritisi Pendapat ini Beliau hidup di Mesir Tahun 1800 Ya 1800an Jadi Itu Lalu kemudian Di tempat yang sama Di Mesir Darul Iftab Mesir Mengeluarkan Fatwa Bahwasannya Kita wajib Untuk taat pajak Kita harus membayar pajak Bahkan Dilarang Untuk lari dari pajak Ya kan Di wilayah yang sama Di lembaga yang sama Syekh Ibrahim Al-Bayjuri Itu kan Syekhul Azhar Itu Dan sekarang ada Darul Iftab Mesir Yang juga Di dalamnya adalah Ulama-ulama Azhar Ternyata Di masa yang berbeda Menghasilkan Kesimpulan hukum Yang berbeda Yang satu Mengharamkan Pajak Dan menyebut itu Sebagai Al-Maks Dalam Islam Yang memang Dilaknat oleh Rasul Tapi Di masa Kini Darul Iftab Mesir Menyatakan Pajak itu Harus ditaati Harus dibayar Dan jangan lari Dari pajak Itu kan Disitulah Adanya Dinamisasi Fatwa Karena Kondisi Negara Saat itu Dengan saat ini Sudah berbeda Kompleksitis Apa Kompleksitis Kompleksivitas Kompleksivitas Urusan negara Di masa itu Dengan masa sekarang Berbeda Sehingga Muncullah Fatwa yang berbeda Di masa yang berbeda Jadi itu berbeda Antara Fikih Dan juga Fatwa Jadi kalau kembali Kita simpulkan sedikit Ya kawan-kawan Kalau terlalu banyak Nanti kita bingung Jadi kalau Fikih itu Produk hukumnya Jadi kembali Pertanyaannya tadi Ada berapa produk Fikih Dalam hukum Islam Baru dijawab dua Kata Kang Fahmi Ada empat Ada empat Ada empat Nah kita baru bahas dua Yang pertama adalah Fikih Itu adalah Hasil Apa Pemikiran para ulama itu Ya berijtihad Kemudian tahu Hukumnya A B C Nah kemudian Dan dari masa yang lalu Sampai masa sekarang Bahkan tadi disebutkan Dalam kitab Hasiyah Al-Bayjuri Itu Fikihnya tidak berbeda Tidak banyak berbeda Ya Nah sedangkan Kalau yang Fatwa Itu Bisa saja berubah Di masa-masa tertentu Atau di suatu masa Mungkin haram Di satu masa Bahkan bisa diwajibkan Tergantung dengan Kondisi yang ada Karena hukum Islam Perlu kita ketahui Kawan-kawan Bahwasannya Apa namanya Al-hukmu Yaduru ma'a illatihi Wujud dan wa'adamana Dalam satu kaidah itu Dalam satu kaidah usul Fikih Bahwasannya Hukum Hukum yang terdapat Dalam satu masalah Itu Apa namanya Bergantung Kepada Sebab Sebab Apakah Kalau sebabnya ada Bisa jadi halal Haram Atau sebabnya menghilang Bisa jadi halal Atau haram Nah jadi kita baru bahas dua Ada Fikih Ada Fatwa Yang ketiga Jadi Baru dua tadi Tinggal dua lagi Ini empat Empat dari mana ini Ini saya dapatkan dari Profesor Doktor Atau Muzhar Oh jadi bukan dari Akang Enggak Itu guru saya dulu ketika kuliah Profesor Atau Muzhar menyebutkan Produk hukum Islam Itu empat Ya Fikih tadi sudah dijelaskan Yang kedua adalah Fatwa Yang ketiga adalah Konun Yang keempat adalah Kodo Apa itu Apa itu konun Konun Sebentar Kita kawan-kawan Sedikit Muaf ya Kang Sedikit dipotong Biar kita paham Jadi yang tadi pertama Yang berdekatan adalah Fikih dengan Fatwa Nah sekarang kita akan bahas tentang Konun dan Kodo Konun dan Kodo Apa itu konun dan Kodo Kang Konun itu adalah Undang-undang Undang-undang Yang dibuat oleh Negara Yang disahkan Yang diputuskan oleh Negara Untuk diterapkan Di seluruh wilayah hukum dia Sembali Jadi kalau konun itu adalah Undang-undang Peraturan lah kita bahasan ya Peraturan Yang disahkan Oleh negara tersebut Diterapkan oleh negara Dan juga diterapkan Di wilayah hukumnya Misal di Indonesia Kita sudah jadi negara Kesatuan Maka hukumnya disahkan Oleh DPR Dan kemudian berlaku Dari ujung Sabang Sampai ujung Merauke Ya Oh oke Sip Oke Kang Saya pahami Itulah konun Konun atau undang-undang Ini Ini sebenarnya bukan Bukan muncul tiba-tiba Gara-gara Gara-gara kita melihat Barat Mereka sudah membuat Undang-undang Terus kita membuat Undang-undang Seperti mereka Enggak-enggak gitu sebenarnya Karena Ruh Atau Inspirasi untuk Menjalankan hukum yang sama Di satu wilayah negara Itu juga di dalam Di dalam Islam Juga sudah ada Jadi Ketika masa Siapa? Ketika masa Abu Jafar Al-Mansur Abu Jafar Al-Mansur Beliau Pernah mendatangi Imam Malik Bin Anas Imam Malik Bin Anas Kita tahu Beliau punya kitab Al-Muattok Terus kemudian Abu Jafar Al-Mansur Minta kepada Imam Malik Imam Malik Boleh gak Kalau misalkan Buku ini Kita cetak Dulu gak ada cetak Kita Salin Kita salin Terus kemudian Kita sebarkan Di seluruh penjuru negeri Agar Dipegang oleh Orang-orang Untuk menjadi Standar hukum Yang diberlakukan Di negara kita Meskipun saat itu Imam Malik Menolak Jadi Ternyata Apa Pemberlakuan hukum Di sebuah negara itu Bukan Ujug-ujug ada ya Bahkan dalam Sejarah hukum Islam sendiri Khalifah Abu Jafar Al-Mansur Di Bani Abasyah itu Ternyata Kawan-kawan Pernah juga Meminta Imam Malik Untuk Menjadikan Bukunya Buku hadisnya itu Buku hukum Standar negara Sebagai standar Di negara tersebut Tapi Imam Malik Menolak Imam Malik Menolak Akhirnya apa yang terjadi Ya akhirnya Ketika beliau Sudah menolak Ya udah Akhirnya Enggak jadi Tapi kan Pemikiran Bahwasannya Negara itu Harus memiliki Hukum tersendiri Dan Menghilangkan Adanya perbedaan Agar menjamin Kepastian hukum Tadi yang dikatakan Kepastian hukum Keseragaman hukum Ya Adalah dengan Undang-undang Di masa berikutnya Ketika masa Harun Al-Rashid Ketika itu Imam Abu Yusuf Menuliskan Buku Al-Khoraj Kitab Al-Khoraj Yang kemudian Dijadikan standar Hukum Di wilayah Abasyah Di masa Harun Al-Rashid Kitab Al-Khoraj ini apa Kitab Al-Khoraj ini Katakanlah Sebagai buku Aturan fiskalnya Aturan fiskal Bagaimana pendapatan Negara itu Didapat Siapa saja yang Diwajibkan untuk Membayar pajak Pajak yang ada Itu apa saja Bagaimana cara Pengambilannya Bagaimana Aturan untuk Mendistribusikannya Itu Kitab Al-Khoraj Dianggap sebagai Undang-undang awal Dalam Negara Islam Ketika Negara Mengesahkan Satu Jenis hukum Untuk kemudian Itu diberlakukan Di seluruh negara Jadi Singkatnya Tentang Konun ini Berarti adalah Sebuah hukum Yang disepakati Oleh pemerintah Dan berlaku Untuk Wilayahnya Gitu kan ya Singkatnya Seperti itu Singkatnya Seperti itu Namun Apa Ada proses Proses dari Fikih Kepada Konun Kan Kalau dulu Seperti Kitab Al-Muato Tidak berbeda jauh Dengan kitab Hadis yang lain Kitab Bul-Khoraj Juga tidak jauh Dengan kitab Fikih yang lain Tapi Undang-undang Yang sekarang Bentuknya jauh Dengan Fikih Nah itu Ada proses Tadi Proses taknin Perubahan Atau kodifikasi Dari Fikih Menjadi Bentuk Konun Itu Terus mengalami Apa Terus mengalami Perkembangan Sebagaimana Ketika Di masa Mehmed Fatih Mehmed 2 Yang menaklukkan Konstantinopel itu Beliau kan Membuat Satu hukum Satu Undang-undang Yang Membahas Mengenai Aturan Kriminal Kriminal Disitu Disitu Saya mendapatkan Ini dari Penelitian Uriel Haid Dalam Bukunya Studies in Old Ottoman Criminal Law Jadi Penelitian Tentang Hukum Pidana Di Usmani Nah Di Usmani Itu Sekitar Tahun 1481 Kan beliau Wafat Beliau Membuat Itu Buku Undang-undang Awalnya Dalam Bahasa Turki Sama Beliau Diterjemahkan Dan Ditampilkan Isinya Apa Saja Isinya Sudah Sudah Mirip Dengan Pasal-pasal Satin Jadi Jika ini Maka apa Jika ini Maka apa Begitu Jadi sudah Dengan bentuk Pasal-pasal Yang jelas Sebagaimana Negara kita Sekarang Lalu Kemudian Tidak hanya Disitu Ini masih Terus berjalan Terus kemudian Ada juga Di masa Ini Di dinasti Mughol Apa Mughol Dinasti Mughol Aurangzeb Pada masa Aurangzeb Tahun 1707 Beliau Mengumpulkan 500 orang Ulama Ahli hukum Islam Dari berbagai Madhab Gitu Untuk Kemudian Untuk Kemudian Dia Membuat Satu Hukum Yang disepakati Bersama Di Negara Tersebut Untuk Dilaksanakan Di negara Tersebut Yang Kemudian Dikenal Dengan Al-Fatawa Al-Hindiyah Lalu Kemudian Kita Juga Kemarin Sudah Sudah Tahu Bahwasanya Napoleon Bonaparte Itu Dia Ketika Menjajah Mesir Pulang Dari Mesir Itu Mengambil Kitab Mukhtasur Kholil Untuk Kemudian Dijadikan Menjadikan Undang-Undang 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 Perancis Dan Di Akhir Ketika Masa Usmani Masa Usmani Akhir Itu Ada Syekh Abdul Majid I Beliau Mengumpulkan Para Ahli Hukum Untuk Membuat Satu Undang-Undang Yang Dikenal Dengan Majalatul Ahkam Al-Adliya Jadi Bentuknya Sudah Persis Dengan Undang-Undang Saat ini Undang-Undang Yang ada Di Indonesia Jadi Singkatnya Kawan-kawan Setelah Kita Tahu Bahwasannya Konun Itu Adalah Peraturan Yang Disahkan Oleh Negara Kemudian Berlaku Di Wilayah Tersebut Ternyata Prosesnya Juga Panjang Bukan Ujuk-ujuk Dibuat Oleh Orang Seenaknya Bukan Tapi Ternyata Kata-kata Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Atau Konun Itu Berdasarkan Kepada Fikih Dan Juga Fatwa Bahkan Tadi Disebutkan Ada Fatwa Al-Hindiah Ada Disebutkan Kumpulan 500 Ulama Dikumpulkan Kemudian Pendapatnya Itu Dijadikan Rujukan Menjadi Satu Kemudian Menjadi Pedoman Yang Ada Di Negara Tersebut Jadi Lebih Gampangnya Berarti Kalau Konun Itu Hukum Yang Disepakati Hukum Yang Disepakati Tapi Sumbernya Adalah Sumbernya Dari Fikih Sumbernya Dari Fatwa Utamanya Fikih Fikih Dan Fatwa Itu Tidak Lain Sumbernya Adalah Al-Quran Dan Hadis Jadi Tidak Bisa Kita Katakan Undang Undang Itu Adalah Togud Kita Tidak Bisa Mengatakan Undang Undang Itu Menjadi Kafir Dan Sebagainya Karena Ternyata Kalau Kita Lihat Lebih Dalam Setelah Penjelasan Kang Fahmi Tentang Konun Ini Ternyata Undang Undang Itu Mengandung Unsur Unsur Yang Terdapat Dari Al-Quran Maupun Hadis Nah Ada Satu Lagi Kawan Kawan Tadi Kita Udah Bahas Fikih Kemudian Kita Bahas Fatwa Kita Bahas Konun Yang Lumayan Panjang Satu Lagi Kita Bahas Kodo Apa Itu Kodo Kodo Itu Putusan Hakim Kodo Itu Putusan Hakim Hakim Ketika Dia Memutuskan Suatu Perkara Dia Berijitihad Dan Bisa Jadi Putusan Hakim Menghasilkan Suatu Hukum Baru Menjadi Rujukan Menjadi Rujukan Untuk Kasus Yang Terjadi Selanjutnya Yang Mirip Jika Misalkan Dalam Perkara Tersebut Tidak Ada Rujukan Lain Selain Keputusan Dia Maka Keputusan Dialah Yang Kemudian Menjadi Rujukan Hukum Kalau Misalnya Tadi Konun Disepakati Oleh Negara Kalau Kodo Ini Adalah Keputusan Hakim Keputusan Hakim Karena Keputusan Hakim Ini Unik Atau Mungkin Tidak Ada Sebelumnya Tapi Setelahnya Terjadi Kasus Yang Mirip Kalau Dalam Ilmu Hukum Ini Disebut Dengan Yurispudensi Yurispudensi Ini Termasuk Sumber Hukum Kalau Dalam Ilmu Hukum Nah Ini Apa Keputusan Hakim Ini Yang disebut Kalau Dalam Hukum Islam Kemudian Difikirkan Dipahami Oleh Para Ulama Diolah Untuk Kemudian Menjadi Hukum Dalam Fikih Fikih Yang Tadi Sudah Dijelaskan Dan Al-Quran Dan Sudah Juga Bisa Diturunkan Kemudian Menjadi Fatwa Karena Ada Perbedaan Antara Keduanya Lalu Kemudian Dari Fikih Dan Fatwa Itu Ditransformasikan Dikodifikasikan Kedalam Bentuk Yang Lain Disatukan Disatukan Dipilah Dalam Konun Lalu Kemudian Dari Konun Sebenarnya Konun Ini Luas Gak hanya Undang-Undang Kalau di Indonesia Ya Berarti Masuk juga Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Agama Keputusan Kementerian Terus Ada Peraturan Lembaga Dan Peraturan Daerah Terus Kemudian Yang terakhir Adalah Tadi Putusan Hakim Putusan Hakim Ini Dia Mengikuti Acuan Kalau Memang ada Acuannya Kalau tidak ada Acuannya Ya Dia Menjadi Rujukan Jadi Sebelum kita Berbicara Tentang Hukum Islam Di Indonesia Kawan-kawan Ternyata Ternyata Ada Satu Bab Ini Yang Kita Bahas Di Bincang Hukum Islam Episode 10 Ini Yaitu Tentang Perbeda Apa Produk Hukum Islam Yang Kita Ketahui Kalau Dalam Mazhab Itu Ada Viki Fatwa Kemudian Karena Waktu itu Negara Belum Menjadi Sesuatu Yang Apa Kewajiban Di Dunia Ini Nah Kemudian Kalau Setelah Zaman Kolonia Setelah Zaman Penjajahan Di mana-mana Orang-orang Menjajah Atau Dijajah Nah Kemudian Timbul Negara-negara Maka Ada Kebutuhan Kepastian Hukum Di situ Kebutuhan Kepastian Hukum Itu Terbitlah Yang Namanya Undang-undang Kalau Di Bahasa Islam Ada Konun Nah Kemudian Yang Keempat Ada Kodo Selain Konun Yang Menjadi Peraturan Berlaku Di Wilayah Tersebut Ternyata Kodo Keputusan Hakim Itu Juga Berlaku Apa Menjadi Rujukan Maaf Menjadi Rujukan Untuk Kasus Yang Selanjutnya Yang Mirip Yang Terjadi Dan Karakteristik Konun Dan Jawa Kodo Itu Mengikat Kalau Fikih Dan Fatwa Itu Tidak Mengikat Wah Ini Bedanya Ini Wah Keren Apa Maksudnya Mengikat Dan Tidak Mengikat Fikih Tidak Mengikat Karena Kita Matab Syafi Terkadang Dalam Beberapa Hal Kita Ngambil Matab Yang Lain Fatwa 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 Di Satu Wilayah Tidak Mengikat Di Wilayah Lain Atau Bisa Jadi Kita Bertanya Ada Ulama A Berfatwa Ini Ulama B Berfatwa Ini Kita Bisa Memilih Antara Ikut Fatwa A Atau Fatwa B Kita Di 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 Tiap Awal Bulan Ramadan Kita Ribut Antara Ikut Mana Atau Ikut Mana Masing Masing Memiliki Tapi Kalau Misalkan Yang Dua Undang 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 Mengikat Kepada Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Wilayah Hukum Tersebut Kalau Kodo Itu Mengikat Bagi Pihak Yang Diputuskan Dalam Pengadilan Itu Jadi Tidak Ada Pilihan Lain Selain Mengikuti Aturan Jadi Bedanya Itu Ternyata Setelah Kita Tahu Pengertian Yang Dijelaskan Oleh Kang Fahmi Masya Allah Ilmunya Kemudian Ada Juga Perbedaannya Ternyata Dari Hukumnya Apakah Hukumnya Mengikat Atau Tidak Mengikat Jadi Kalau Fatwa Dan Juga Fikih Itu Tidak Mengikat Jadi Kita Masih Ada Kebebasan Untuk Memilih Dan Kebebasan Untuk Melaksanakan Seperti Tadi Katakan Mami Apalagi Bentar Lagi Ramadan Kurang Lebih 60 Hari Lagi Atau 70 Hari Lagi Kita Sampai Yang Ikut Apa Harus Ru'yatul Hilal Atau Wujudul Hilal Jadi Yang Harus Lihat Dulu Atau Cukup Dengan Menghitung Saja Itu Tidak Ada Mengikatnya Maka Diperbolehkan Dalam Hal Itu Tapi Kalau Misalnya Konun Atau Kodo Seperti Undang Undang Misalnya Kalau Kita Kalau Kita Di Jalan Ada Kewajiban Kita Pake Helm Kalau Tidak Pake Helm Maka Ada Sanksi Ini Mengikat Itu Contohnya Kalau Misalnya Keputusan Pengadilan Misal Apakah Hakim Sudah Memutuskan Perkara Sengketa Antara A Dengan B Hakim Menyatakan A Ini Yang Menjadi Tersangka B Itu Yang Melaporkan Hakim Sudah Menyatakan Bahwasanya Dia Terbukti Bersalah Terus Kemudian Dia Harus Melaksanakan Ini Ini Sudah Itu Berarti Seperti Sekarang Yang Lagi Viral Ada Pembunuhan Brigadir Joshua Itu Kemarin Kita Sudah Dengar Bahwasanya Ada Hukuman Yang Apa Namanya Untuk Ini Dituntut Berapa Tahun Penjara Ini Dituntut Berapa Tahun Penjara Dan Statusnya Menjadi Tersangka Itu Itu Kan Baru Tuntutan Baru Tuntutan Kalau Sudah Diputus Hakim Maka Itu Yang Berlaku Dan Harus Diikuti Alhamdulillah Jadi Sebelum Kita Bicara Tentang Hukum Islam Kita Harus Paham Dulu Ini Bahwasannya Dalam Hukum Islam Ada Empat Hal Yaitu Ada Fikih Kemudian Ada Fatwa Ada Konun Dan Ada Kodo Kodo Menurut Profesor Atom Muzar Muridnya Langsung Adalah Kang Fahmi Hasan Salah Satunya Adalah Kang Fahmi Hasan Jadi Kita Ketahui Sebelum Kita Bicara Kok Hukum Islam Di Indonesia Seperti Apa Kita Harus Paham Dulu Bahwasanya Dalam Hukum Islam Ada Empat Hal Tadi Menarik Kan Ini Makin Menarik Lagi Ternyata Juga Bukan Hanya Berproses Lewat Penyatuan Pendapat Itu Tapi Juga Ada Sejarah Nah Sejarah Ini Yang Kita Bahas Di Bincang Hukum Islam Episode Selanjutnya Oleh Karena Itu Simak Terus Kami Di Bincang Hukum Islam DNU Jabar Channel Setiap Hari Rabu Insya Allah Pada Pukul 19.30 Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Terima kasih.